Al-Fatihah Lantas kenapa disebutkan Allah bulan haram, lalu apa yang membedakannya dengan 8 bulan lainnya, dan ada apakah di 4 bulan haram ini? Mari simak video ini. Di dalam perjalanan waktu, silih bergantinya hari, berlalunya bulan dan tahun, terdapat pelajaran yang berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Tidak ada satu tahun pun berlalu dan tidak pula satu bulan pun menyingkir. Melainkan dia menutup lemaran-lemaran peristiwanya saat itu, pergi dan takkan pernah kembali. Jika baik amal seseorang pada masa tersebut, maka baik pula balasannya, namun jika buruk, penyesalanlah yang mengikutinya. Untuk itu, tugas kita sebagai hamba Allah SWT adalah menghamba, menyembah, dan beribadah hanya kepadanya saja, serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salah satu wujud penghambaan manusia kepada robnya adalah, menerima segala ketetapan yang telah Allah rangkai sedemikian rupa. Dan tentunya, semua yang Allah ciptakan akan ada fadilahnya, seperti yang akan kita bahas di video ini, yakni apa yang ditetapkan Allah pada bulan-bulan haram. Dari Abu Bakroh, Radiyallahu Anhu mengatakan bahwa Nabi SAW sedang berkutbah di hadapan manusia pada hari raya Idul Andaha saat Haji Wadah. Beliau menyebutkan nama-nama bulan haram. Sesungguhnya, zaman ini telah berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan yang lentaknya berurutan yaitu Zulkodah. Zulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan rajab, yaitu bulan yang dikenal oleh suku mudor, yang berada di antara bulan Jumat akhir dan bulan Syakban. Hadis suai Bukhari dan Muslim. Lantas, kenapa dinamakan bulan haram? Bulan-bulan haram yang telah Allah tetapkan ada 4. Rajab, Zulkodah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan yang letaknya menyendiri atau tidak urut, yaitu rajab. Sedangkan ketiga bulan yang lainnya terletak berurutan. Jadi, alasan kenapa Allah menetapkan bulan Zulkodah sebagai bulan haram adalah agar kita mudah melakukan perjalanan haji di dalamnya. Ditetapkannya bulan Zulhijjah sebagai bulan haram karena pada bulan ini adalah pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan bulan Muharram adalah untuk melakukan perjalanan pulang dari ibadah haji. Sehingga orang yang menunaikan haji merasa dirinya aman, semenjak ia keluar dari rumahnya sampai ia kembali lagi pulang ke rumahnya. Dan ditetapkannya bulan rajab sebagai bulan haram karena untuk melakukan ibadah umroh di pertengahan tahun. Sehingga orang yang dekat tinggalnya dari kota Mekah dapat melakukan ibadah umroh di dalamnya. Inilah mengapa empat bulan ini dibedakan dengan delapan bulan lainnya dan Allah sebut dengan nama bulan haram karena Allah juga mengharamkan manusia untuk berperang di dalamnya. Sebagaimana firman Allah SWT? Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 Allah juga berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalamnya. Al-Quran Surah Taubah ayat 36 Maknanya Allah melarang keras kita menganiaya diri sendiri dalam artian berbuat zolim terhadap diri sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di bulan tersebut. Bahkan Allah akan melipatgandakan dosa-dosa dan melipatgandakan konsekuensi dari maksiat yang kita lakukan di bulan ini. Namun kebalikannya pun berlaku, bulan-bulan ini amalan-amalan ibadah juga akan mendapatkan ganjaran pahala yang juga dilipatgandakan. Maka seharusnya kita memperbanyak amalan di bulan-bulan haram ini, melakukan taubah tanah suha dan meninggalkan segala kemaksiatan. Allahuaklam bisawab Sahabat muslim demikianlah penjelasan tentang bulan-bulan haram. Untuk itu, berbanyaklah amalan soleh di bulan ini agar dilipatgandakan pahalanya oleh Allah dan tinggalkanlah segala kemaksiatan agar tidak dilipatgandakan pula dosanya. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengejakannya. Terima kasih telah menonton!